Pemirsa Rabu dini hari sekira pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, sebuah rumah milik Linderita yang berada di RT4 Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun hangus rata dengan tanah. Satu unit mobil miliknya tidak terselamatkan. Kobaran api membesar sehingga tidak terkendalikan. Rumah milik Linderita yang berlokasi di RT4 Desa Pelawan Kecamatan Pelawan hangus terbakar di saat pemilik rumah tengah tertidur lelap. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Api yang mengamuk meluluh lantakan seluruh bagian rumah tanpa tersisa. Bahkan satu unit mobil miliknya yang terparkir di garasi turut menjadi amukan si jago merah. Berdasarkan rilis Damkar Sarolangun, sekira pukul 02.59 waktu Indonesia Barat, Damkar mendapat laporan warga terkait terjadinya kebakaran sebuah rumah. Kemudian sebanyak lima unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi untuk memadamkan api. Api membakar rumah di saat pemilik rumah sedang terlelap tidur. Kemudian Hayudar, ibu dari si pemilik rumah, terbangun dan melihat api sudah membesar. Kemudian Hayudar langsung berteriak minta tolong ke warga sekitar rumah. Warga setempat melakukan pemadaman dengan alat seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran datang. Setelah berjibaku melakukan pemadaman api, sekira pukul 5.09 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Beruntung dari kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa. Selamat terjadi, Cek TV melaporkan.